bismillah bapak ibu saya akan buat tutorial bagaimana cara sidik jari yang benar ya supaya tidak terjadi kesalahan yang pertama ya dibawah ini kita harus kasih kertas dulu supaya nanti jadi tintanya tidak melebar ke mana-mana terus yang kedua ya baru jari siswanya dikasihkan ke tintanya ya ingat dari kiri ya jadi jarinya harus dirapatkan tiga-tiganya maka ditaruhkan ke pintanya oke seperti ini ya bismillah Hai Oke setelah itu kita lihat dulu kalau terlalu banyak pintanya mesti kita tunggu sebentar biar agak kering ya tapi kalau kira-kira sudah pas kita bisa langsung sidik jari ya ini kebetulan sudah pas pintanya setelah itu bapak ibu harus pegangin kertasnya ya takutnya nanti lari maka tangannya pelan-pelan diletakkan ke arah fotonya teruskan nah seperti ini ya di jari tiga-tiganya harus dana foto ya kita coba bismillahirrahmanirrahim oke oke silahkan dilihat ya agak ditekan dikit supaya pintanya merata oke kalau sudah siap kita angkat oke bismillah oke ya itu bapak ibu ya sudah siap ya oke sebelah ini tutorial yang kedua ya bapak ibu ya secara sidik jari yang pertama sama ini ditutup dulu sama kertas yang rapi supaya tintanya tidak melebar kemana-mana ya baru jarinya ditaruh ke tinta-tinta luruskan ya udah kiri ini kan oke 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 sudah ya kita taruh tebal tintanya di dioleskan sedikit ya bener energi tiga-tiga jari harus kena bismillah lalu lakukan dulu oke terima kasih ya ini Bapak Ibu ya hasilnya silahkan dilihat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh